Sedang terjadi kericuhan para supporter yang menyaksikan langsung di Stadion Jati Diri pertandingan sepak bola antara PSIS Semarang dan juga Persis Solo. Saat ini polisi mencoba untuk mendamaikan dari kericuhan supporter yang tidak terima untuk tidak bisa masuk ke dalam menonton langsung padahal supporter ini sudah berada di stadion. Tapi yang bisa dipastikan bahwa salah satu alasan kuat mengapa polisi tidak memasukkan penonton atau tidak mengizinkan penonton untuk masuk ke dalam stadion adalah menjaga alasan keamanan. Tapi ternyata kericuhan justru terjadi supporter bola yang tidak terima tidak bisa masuk ke dalam di Stadion Jati Diri Semarang. Apa imbauan dari Gubernur Jawa Tengah mengenai kericuhan supporter bola sore hari ini? Kita tanyakan melalui sambungan telepon dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Selamat petang Pak Ganjar. Ya selamat petang. Pak Ganjar imbauan langsung apa Pak yang diberikan Pak Gubernur kericuhan supporter bola di Stadion Jati Diri Semarang ini antara Persis Solo dan juga PSIS Semarang pertandingannya? Ya saya harapkan masing-masing koordinatornya sekarang bertemu, sekarang bertemu, ketemu pihak dari kepolisian dan sampaikan kepada dua supporter masing-masing untuk menahan diri. Itu yang penting yang pertama. Kan ini ada alasan ya Pak kenapa tidak boleh diperbolehkan masuk karena alasan keamanan tapi kemudian kericuhan tidak dapat terhindarkan kira-kira apa yang menyebabkan supporter ini terlalu euforia akhirnya menyebabkan kericuhan Pak Gubernur? Ya beberapa hari yang lalu saya sudah mendapatkan kabar. Sebenarnya saya ingin nonton. Sebenarnya saya juga ingin nonton tapi karena kemarin informasi yang disampaikan kepada saya, Pak nggak jadi nonton Pak karena tidak diizinkan untuk menonton. Tentu pihak keamanan dan panitia pasti sudah menganalisis dengan adanya potensi-potensi yang kemungkinan terjadi. Maka sebenarnya dari masing-masing koordinator atau pimpinan dari supporter lah yang kemudian bisa mengambil inisiasi. Nah kalau itu ditahatir pasti tidak akan terjadi. Saya bisa merasakan kok bagaimana semangat kawan-kawan supporter waktu kemarin dari Persib dan BSCS mau tanding kan supporternya main ke rumah. Dua-duanya ketemu saya nggak bisa kompak. Nah yang semacam ini sebenarnya yang kita butuhkan agar bola makin menarik untuk ditonton dan supaya bisa menahan diri begitu. Sehingga tidak terjadi keributan yang nanti bisa mengakibatkan cedera gitu. Pak Gubernur, adakah laporan terkait dengan korban? Karena tadi melalui laporan dari jurnalis Kompas TV di sana ini ada juga yang terkena tembakan gas air mata? Belum, belum. Sampai ini belum ada laporan. Justru dari Kompas TV tadi yang memberitahukan saya. Karena kebetulan saya masih di jalan ini. Sedang tidak di Semarang. Pak Gubernur mendapatkan informasi seperti apa kondisinya sekarang? Apakah sudah bisa ditundukkan dalam arti sudah mulai bisa berdamai ini? Tidak lagi kericuhan terjadi? Betul. Belum, belum. Jadi tadi saya lagi coba koordinasi dengan Kompas TV. Tapi sementara saya menurut saya, belum menyampaikan itu. Kalau menurut Pak Gubernur sendiri kan sebenarnya Bapak tadi bilang sebenarnya pengen ingin nonton. Cuman karena alasan memang tidak boleh ada penonton, alasan keamanan, kemudian juga tidak jadi menonton. Nah apakah ini mengindikasikan bahwa ada pemantiknya sehingga kericuhan terjadi? Pak Ganjar? Terputus, nanti kita akan coba lagi menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saat ini memang beberapa korban-korban memang sedang didata ya. Karena tadi dari Jurnalis Kompas TV yang juga sudah tiba di lapangan dan memantau jalannya pertandingan sampai ada kericuhan. Ini juga memang belum dipastikan datanya berapa korban yang mungkin saja terkena luka akibat kericuhan supporter bola yang tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk ke dalam. Karena memang sudah ada aturan kali ini pada saat pertandingan antara PSIS Semarang dan juga persis Solo di Stadion Jati Diri Semarang. Tidak ada satupun penonton yang diizinkan masuk dengan alasan keamanan. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyatakan tadi melalui telepon sebenarnya Ganjar Pranowo ini ingin sekali menyaksikan pertandingan PSIS Semarang dan juga persis Solo. Tapi karena memang aturan dari pihak terkait termasuk polisi tidak ada penonton. Makanya menyebabkan demi alasan keselamatan menyebabkan juga Gubernur Jawa Tengah tidak jadi kesana.